Intro Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di farm gapi terbesar di Indonesia Namanya Swasti Farm Nah sekarang kita sudah berada di depan farmnya Nah kita langsung ketemu dengan Mas Topik BGT Ini teman-teman Halo Pak D Halo Joss Sekarang cuman, kita langsung masuk ke dalam Iya kita masuk, karena Swasti Farm ini kan kita merapin protokol kesehatan Kita juga dapat sertifikasi CKIB Pak Jadi kita harus mengikuti semua SUP-nya Nah ini Pak Bawakan ini Pak Harus pakai ini teman-teman Biar aman, sesuai standar Terganti masker Siap Jadi kita masuk, kita ganti alas kaki Pak Mohon maaf Pak Nah ini kita biarkan alas kaki khusus disini Berarti kita sudah masuk ke farm harus sesuai SOP ya Mas Iya Jadi kita harus masuk dengan menggunakan sandal Oh Setelah kaki khusus Ini untuk Kita Sebelum Memang sebelum Ada Corona itu Sudah juga sudah melakukan protokol kayak gini Pak Karena ini salah satu Cirinya di Apa Salah satu SOP untuk karamina itu sendiri Ya Jadi memang Seperti ini ya SOP-nya Kita masuk ke ruangan ini Oh ya Ya Sebelum Sebelum Masuk ke sana Pak Nanti kita Cuci tangan dulu Ya Ya Dan ini kameramanya Harus ganti juga ya Pak Isanda Ya sekalian Pak Sekalian Ganti aja ya Jadi Pak cuci tangan dulu Ya Protokol kesehatan Ini nanti Masuk ke kolam desinfektan ini Pak Oh ya Masuk ke kolam desinfektan ini Nah makanya Tak suruh ganti sandal khusus Jadi kita masuk ke cairan desinfektan teman-teman Sehingga nanti kita Kita sama Atau enggak Bawa penyakit Jadi kita ajak ke ruangan karamina Pak Ini Padahal ini Sebenernya ini kan Banyak untuk Area khusus untuk Ini staks ini Tapi Buat Pak Yusuf Siap Biar teman-teman pemirsa juga Ya Siapa tahun nanti ada yang mau mengajukan CKI Bill juga kan Pak Siap Nah ini ruangan Karamina Ini teman-teman Jadi ini Ruangan karantina ikan Yang baru datang ya teman-teman Ya untuk Untuk karantina tank ikan ini Untuk ikan yang baru datang Dan ada Yang sakit disana Pak Oh Jadi ini Prosesnya gini Pak Ikan semua ikan yang datang Jadi kita kan kebetulan ada Produksi unit 2 juga Ketika ada ikan yang mau datang kesini Kita harus data itu ikannya Jenisnya apa Jumlahnya berapa Masuk tanggal berapa Masuk kesini dulu Kita amati 3-4 hari Nah ketika pas masuk karantina ini Mereka ada yang sakit atau Sakit kita abati dulu disana Oh langsung disana Nah coba aja disana Kita pengobatannya disini Biasanya sih 4-5 hari Tapi juga sampai sembuh Nah kalau dia mati Kalau dia mati kan harus di Pusnahkan kan Nah kalau mati kita Pusnahkan Kita lihat kematian kita Ada 2 opsi Bisa dikubur sama dibakar Nah ini alat pembakarannya ini Ini pembakaran mayat teman-teman Mayat ganti Nah ini untuk pembakarannya disini Jadi kita Keluar itu gak ada penyakit yang buang Kita gak boleh Buang ikan sembarangan disini soalnya Kalau bawa penyakit nular yang lain kan depot Gitu Siap sekali teman-teman Nah ini kalau udah Udah disini 3-4 hari Dinyatakan lolos Sama tim produk disini Nanti lihat sini pak Oh Lewatnya aja Harus sini teman-teman Ini untuk akses kelepasan Akses kelepasan ikan Yang sudah lolos karantina Nanti masuk ke Kepala luar kakam Pak ya Pak nanti Tergantung dia masuk ke Kita ke biasanya untuk disini Biasanya untuk pre-stock Atau mungkin kita beli indukan Misalnya untuk breeding ya Untuk breeding jadi masuk ke tengenduk Tapi kebanyakan kita dari Masuk jadi pre-stop jadi Umur 2 bulan Kita pre-stop dulu Nanti 3 bulan kita siap jual Oh iya 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 Nah tapi karena kita nggak bisa Masuk sini pak Kita keluar dulu Lewat pintu Masuknya sama Hanya buat ikan teman-teman Jalan kecil Kita masuk ke jalan manusia Nah ini masuk Nyemplung lagi pak Wah nyemplung lagi nih Ini ditutup dulu Ya kita nyemplung Masuk ke ini dok Langsung farm ya mas Ya langsung farm Dan ini pintu masuk sama keluarnya Betul ya nanti pak ya Wah Wah Nah ini farm nya pak Ini teman-teman Farm Swafi Luar biasa Ini baris bagian kecil teman-teman Kita nanti masuk ke dalam Nah ini Tank untuk stock pak Ikan-ikan yang siap dijual Jadi kita melakukan seleksi Jadi ikan yang masuk tadi ke karantina itu Dah pake seleksi dulu pak Nanti kita masuk ke pre-stock Ya namanya pembesaran kan Kadang ada satu dua yang harus seleksi juga Ya Sampai sini udah ikan bagus semua gitu loh Harapan kita Dan kita seleksi tiap hari Misal ada ikan sobek Atau apa kita pun juga Harapannya kan konsumen dapat ikan yang terbaik Siap siap Benar saya mau tanya dulu Untuk farm sebesar ini Ini kalau di total Ada berapa jenis mas Ikan gapingnya Ada 145 jenis Aduh 140 lebih teman-teman Dan jumlah tanknya Kira-kira Jumlah tanknya ada Kalau total ya di unit Disini sama unit 2 Ada sekitar 1728 Luar biasa Nah kalau dengan Menggunakan segitu banyak Tank Itu kira-kira butuh Berapa orang untuk handling ikan disini Ini kalau handling ikan Sementara itu ada Ada 6 orang pak Ya walaupun Kadang kita dibantu anak PKL pak Oh Ada beberapa sekolah yang Bantu PKL bantu kita Tapi ini pas pandem ini Gak ada Ini bisa total bisa sampai 10 orang Sedang 12 orang Kalau pas dibantu sama anak PKL Nah sekarang kita Kemana ini mas Ini kita lihat yang Ini kebetulan Ada tim kita baru packing-packing Ya pak nanti bisa dilihat Packingnya kita juga Itu ya ruang packing Ini sebenarnya ini ruang R&D pak Nanti kita ke Stok Nanti kita ke R&D R&D ini sebenarnya Untuk ikan itu kan Ya biasa kan Kita nyilang-nyilangin lah Oh Itu untuk nyilang Jadi ruangannya Om Jiki di sini sebenarnya Ya itu kan tujuannya pertama Buat ya Nyilangkan untuk Jenis-jenis Biar ada jenis baru Yang Apa Telah disini Yang kedua juga untuk Apa ya Misal jenisnya sudah Enggak bagus Atau kurang bagus Kita Baguskan lagi di situ Jadi Di sini tuh Kadang ada jenis-jenis baru Yang lahir teman-teman Lenswasti Nah ini Ini kebetulan baru Packing-packing Nah ini Masnya lagi Packing ikan teman-teman Kirimannya Soal Nusantara Bahkan ke luar negeri ya Iya Ada beberapa luar negeri pak Di Eropa Marah Spanyol Amerika Sama Kalau di Asia sendiri Baru di Filipina Singapura Malaysia Wah luar biasa Jadi wah Ikan di sini itu udah Ke mana-mana teman-teman Nah ini juga Ini juga Termasuk Ini juga Termasuk Area Stop kita di sini Nah Sebelum kesana Pak jelasin Ini ada area Breeding Jadi rumah bersalin Wah Jadi ini ada Ada rumah bersalin Iya teman-teman Ini udah Ada yang bersalin juga Ini ruang bersalin Gimana nih pak Kerjanya bagaimana ini Ini kan Indo Masuk ke sini kan pak Ini kan ada Kita kasih Lebang-lebang itu Biar anaknya keluar Tidak dimakan Indo Gapi kan beberapa Gapi kan kanibal Tapi kita semuanya Kita angkat kanibal Aja lah Jadi semua kita 100% Anakan aman Jadi misal Ini Ini satu Indoknya keluar Biasanya berapa pak Keluarnya Ya bervariasi Kalau pertama 30 40 Kalau kedua Bisa lebih lagi 30 aja Di sini ada Teng sekitar 123 455 Kali 8 45 40 Aquarium 40 kali 40 kali Tadi Anggaplah 30 lah Ya Sudah berapa 1200 ekor Banyak ikan gapi lahir di sini teman-teman Dari rak ini teman-teman Cara kerja dari Teng yang untuk lahiran ini Cuma hanya ada Bob breeding teman-teman Jadi tanpa filter Sehingga Wah ini bisa dicontoh Untuk teman-teman Pemula Untuk Menempatkan Indukan ikan gapi Yang mau lahiran Itu di tempat seperti ini Jadi Bob breedingnya ini Handmade ya mas? Ya pak Handmade mas Dan sebenarnya pakai apapun bisa kan pak Pak pakai cipeng bisa pakai apapun bisa Kita juga ada produk di Dingbok juga ada gitu Ini Ini kasih Contoh aja buat Teman-teman Biar Lebih simple aja Kemudian jangan lupa pak Ya Jenis sama tanggal lahirnya Itu penting Kita ada 140 jenis Kalau enggak lupa Enggak ngasih nama Udah buyar pak Ini jenis apa Betina semua Hampir sama kan Iya betul Dan untuk Farm sekelas Pasti Itu Saya dengar-dengar juga Membuat sertifikat ya mas Iya Untuk tukang yang keluar dari sini Ada sertifikat Wah Joss Sekarang kita lanjutnya mas Kita kemana lagi ini Ke Anu ya pak Ke Pre-stock Ini masih Breeding lagi pak Oh ini Lanjutan Masih lanjutannya teman-teman Tank untuk breeding Untuk lahiran ya Iya Wah Dan semuanya tuh pak Semuanya tercatat rapi Jadi Tanggal Ini untuk tanggal apa mas Tanggal masuk pak Tanggal masuknya Jenisnya Dan kemudian Nanti kalau lahir baru dicatat lahirannya ya Iya lahirannya seharusnya Jadi semuanya tercatat rapi Dan Wah Pokoknya joss teman-teman Jadi semuanya Ter Apa Terarsip dengan baik ya Di sini Ini tadi Ikan yang dari kalamina Biasanya ini Biasanya umur-umur 2 bulan lagi Hmm Nah nih Ini termasuk untuk Freestock ya Kalau negeri Udah 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 Sudah Udah Langsuk ke Stap yang terpadat Oh Ya Untuk siap di packing untuk mempersiapkan ikan yang siap kebetulan kan sekarang baru permintaan banyak karena pandemi itu mah permintaan sangat banyak kita produksinya harus kencang juga untuk mengimbangi ikan yang keluar produksi juga harus ditambah kalau perlu dipaksa untuk beranak jenis apa ini mas ini ada HP ini teman-teman jadi peristoknya itu disini sampai nanti siap jual kira-kira umur tiga bulan baru masuk ke ruangan sana tadi ya dan untuk ukuran akwarium teman-teman pasti penasaran ini untuk ukuran akwarium yang dipakai swasti farm itu ukuran berapa disini untuk proses pembesaran yang ini yang paling gede ini 60 cm 60 x 40 cm tingginya 25 cm 60 x 60 cm ke belakang ini 40 cm tingginya 25 cm teman-teman ini untuk progres ikan teman-teman sampai nanti umur tiga bulan untuk siap dijual ini biar cepat gede juga biar ekornya juga cepat buka juga kan Pak Oh ya butuh volume air yang lebih banyak itu tapi nanti kalau sudah sudah siap jual kita di depan tadi 40 30 tapi kapasitasnya dibatasi sama ini kapasitasnya disana hanya 10 ekor aja yang yang apa terutama untuk jantan Oh ya kita masih bisa lebih lah betina kan enggak enggak butuh karena kalau jantan ada kemungkinan sobek atau bagaimana ya kalau terlalu pada dan disini masih kalau iya masih ada jantan betina ya Pak ya karena ini kita angkat itu dua bulan kita masih karena apa kita belum belum bisa bener-bener lihat jantan betinanya kita masih menyatukan jantan betina tapi kalau sudah di stok sudah bisa jantan betina nah untuk makanan dari ikan gapi yang ada di swastifam mungkin teman-teman juga pasti penasaran makanan apa yang yang dipakai untuk ikan-ikan yang ada di swastifam ini tolong dijelaskan Mas jadi makanannya itu ada dua Pak kita makanan hidup sama makanan pabrikan ya untuk makanan pelet jadi untuk makanan hidup kita hanya menggunakan artemia saja kemudian untuk pelet kita ada produk pelet sendiri nanti adalah buat Pak Yusof jadi pakan ikan di sini untuk progresikan bahkan dari budaya ya itu artinya dan nanti ada lagi pelet yang khusus untuk dipakai oleh swastifam dan juga dijual ke umum ya Mas iya kita pakai itu juga kita jual kita pakai sendiri Pak kan maksud kita jual nggak pakai ah ya betul-betul ya kita kita ini kesana Pak Oh ya ya ini yang free stock yang ya kesambungannya Pak ini sistemnya masih sama kita pakai air gravel Pak jadi ini rak untuk tank tank free stock ya yang yang disini dan coba kita sekarang mengulas sistem filternya ya Mas iya nah karena saya lihat kok ada penampakan-penampakan putih-putih ini apa ini itu biaran Pak biar ngangkat aja tataannya tapi nanti kalau mau yang yang bagus yang yang di depan itu sebenarnya kita lebih lebih yaitu yang buatan luar negeri lah ini buatan lokal buatan coba coba dilihat ini bisa buat contoh juga buat teman-teman yang pengen lebih efektif lagi under gravelnya jadi ada kita gantung dilihat bagian bawahnya nah disitu ada lubang akwarium terus dihubungkan ke stop run dan nanti dari stop run itu akan dibuang ke bawah lagi ya ke chamber ya nah kita ini sih langsung ke ke saluran pembuangan ya langsung ke saluran pembuangan nah nanti lubang itu terhubung dengan ruangan di akwarium yang sudah dikasih sekat nah di sekat itu nanti sudah diisi dengan tataan dan tataannya diangkat pakai potongan pralon ya mas nah kemudian di atas tataan itu diisi dengan batu batuan ya entah pasir malang atau batu apa sehingga nanti akan terjadilah proses filtrasi ya dengan menggunakan udara dari airator seperti itu teman-teman jadi semuanya ini menggunakan sistem jadi enggak 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 pernah keluar ini tanknya jadi hanya di di kurang masa harus luarkan berat itu di kurang pakai stop run tinggal buka nanti dicuci dibilas isi lagi seperti itu jadi pump segini besarnya kalau tidak menggunakan sistem wah pasti butuh tenaga yang luar biasa banyaknya tapi bisa dilingankan dengan menggunakan sistem seperti ini sekarang kita lanjut kemana mas kita ke ruang riset dan development mas ya jadi ruangan itu gunanya untuk apa mas iya untuk beberapa ikan yang disilangkan dan kita kembangkan nanti ikan-ikan yang masih dalam proses mantap teman-teman ini baca teman-teman ruangan resep and development gapi brewing jadi disinilah akan tercipta varitas-varitas ikan gapi yang baru itu misalnya tertutup untuk memba biasanya orang hanya lihat di depan kaca ini sangat terlalu mati kok sudah dihubungan isi tapi kita masuk pak ya kita masuk yang pertama kita lihat ini ini ikan-ikan ikan-ikan yang hasil-hasil persilangan disini Pak Iso tahu sendiri kan ini ini kesukaan saya ini, pasti tahu lah itulah, nah itu kan si teaternya Swazifam, Blown Yellow Cobra dan mungkin di Indonesia pertama ya Pak ya, belum ada yang punya, tapi sekarang kan sudah terbuka sebar luas dan kebetulan tiap kontes kok ya Alhamdulillah Pak, dapat tiala terus Pak dan yang jelas, untuk membawa pulang ini, wah dompetnya harus tebel teman-teman ini ikan-ikan yang kita kumpulkan, kita koleksi jenis-jenis, ada jenis yang baru, ada jenis-jenis yang memang kita perbaiki lagi secara genetik jadi untuk proses perbaikan itu ya, menggunakan inbreeding dan sebagainya ya ya ada, ada formulasinya ada lagi Pak, nah nanti, nanti itu ada, kita ada, manajer yang R&D-nya, ada manajer yang sendiri yang memang ada di dalam proses silang-menilang mantap, tiba lihat, lihat teman-teman, ada jenis ikan, ini juga kesukaan saya, karena ini jenis ikan pertama kali yang saya punya pada waktu saya kenal Gapi nah ini jenisnya adalah MSSDT, Metal Snackskin Blacktail luar biasa teman-teman, wah ini genetiknya masih sangat terjaga, jadi tail-nya atau ikornya itu masih hitam polos dan snackskin-nya mantap sekali wah Josh, sini ada TFR Pak, ada TFR, nah ini ada yang baru Pak wah, ini mungkin, ini buat perkenalan saja Pak, ada Bino Galaxy Redtail Pak, ini juga, bukan di Indonesia belum ada mungkin orang Thailand yang punya ya nah, ini kita punya kesempatan luar biasa, melihat trend baru teman-teman, bahkan belum ada di pasaran coba ini lihat, Albino Galaxy Redtail jadi badannya punya motif Galaxy Pak, kan Albino ya? oh ya, ini Albino, badannya motif Galaxy ekornya merah polos ekornya merah polos wah, ini jauh banget ini nah, kalau ini Blond Haberet Swallow Ribbon nah, Blond Haberet Swallow Ribbon nah, kebetulan ini kita punya gambarnya yang gede banget itu salah satu gabi terbesar di dunia, Pak yang ditempel di dinding, Pak hahaha kita bisa muter-muter kesana, Pak ya lihat-lihat tapi ini karena ini riset and development, Pak jadi ikannya ya, sebenarnya rahasianya di sini gitu loh, Pak halo, Mas ini Mas Manya packing-packing, Pak packaging ini wah, ini kegiatan siang sampai malam ini, Pak hahaha ini packing-nya, Pak ini joss kardusnya udah ya, Pak tadi kan ini sertifikatnya, Pak wah ini ada sertifikatnya, teman-teman jadi ikan yang keluar dari sini, itu dijamin ya keasliannya dan kemampanan genetiknya dengan menggunakan sertifikat seperti ini wah jauh banget ini eh, tolong dibungkusin satu di apa di segel nanti Pak tunjukin Pak Yusuf betapa kuatnya kardus ini ya ini kan aman ya, Pak ada strefoam ini namanya inner packaging-nya pakai strefoam outer-nya pakai kardus yang ini ya cukup kuat ya jadi kita coba kita atraksi pakai kardus ini, Pak hahaha siap wah nah ini kan ada level-nya ikannya jadi ikannya ada level-nya sini, Pak jadi kancamannya kan gak bingung nih jenisnya teman-teman jadi per ikan itu ada level-nya ada jenis ada jenis kelamin ya dan ada edinya juga kita ada edinya juga bisa di tracking oke jadi ikan yang keluar dari sini itu bener-bener bisa dipertanggungjawabkan ya karena wah ini udah dipersiapkan dengan matang ya plastiknya plastiknya oh ya ini yang belum ini ini sebenarnya sih lebih lebih dari pada 2 plastik di double kan jadi satu kemudian dibalik buat double lagi luar biasa teman-teman untuk mempercepat untuk mempercepat proses packaging jadi satu plastik bisa untuk double teman-teman dan sudah ada ini legal swasti farm nah ini pakai sini pakai sini pak ini ini lakbahnya sudah ada lubang swasti pak custom ya lakbahnya aja khusus ini 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 kuat pak ini kan mbak ini kirim alamatnya ini 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 kuat luar biasa Pak Yusof beratnya berapa? 80 saya coba dijak pak wah ini mata pandak ya ini bukan wah ini kuat luar biasa ini kedusnya nah jadi ini kalaupun ditersalah dilempar-lempar aja nggak mungkin hancur ini tapi jangan dilempar itu ya nah ini ini ruangannya untuk ada untuk beberapa ikan yang memang jenis-jenis baru keluarnya lahirnya di sini membesarkan jenis ini pak jadi teman-teman jadi wah kita dapat kehormatan luar biasa bisa masuk ke ruangan ini teman-teman hanya segelintir orang yang bisa masuk hahaha ini wah tuang kerjanya Mas Topik dan Om Dike ya untuk menyilang-nyilang ini iya ya ini ya intinya ini ada beberapa jenis juga yang yang sebenarnya bukan jenis yang yang baru tapi kita terbaiki secara bisa motifnya atau warnanya apa iya iya ini ada ceritanya ini pak ini mana pak ini tapi ini masih kita proses pembesaran yang bagus nanti di stoknya itu nih kita dari Lumbini pak tahu Lumbini ya enggak mas enggak tahu yang Sri Lanka perbesaran Sri Lanka itu pak oh iya iya kebetulan dia datang ke sini bawa ini dari Sri Lanka terus kita suruh untuk dipercaya untuk mau dididayakan luar biasa jadi ini hadiah dari Sri Lanka ya hahaha gitu oh iya ini kita keluar kita ada ano pak ada sesuatu wih apa ini hahaha apa ini 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 pak kita ada buku menunya pak kita coba dibuka buka dulu hahaha siap kita lihat buku menunya nah ini kita mau kenapa ini hahaha hahaha dan RK ini RK ini juga di websitenya Swasti sudah sama pak kita ada hmm ini tadi jumlah menunya adalah seratus empat puluh pak yang sudah masuk sini seratus empat puluh tapi kita di data kita ada seratus empat puluh lima yang belum terupdate disini makanya kita kita ya terus berkembang terus loh pak namanya kita juga ada risetnya kita nyilang-menyilangkan terus ya terus kita akan berkembang terus dulu biar mungkin dulu awal-awal kita awal-awal berada Gabi cuma dua tiga iya jenis ya tapi kan dari situ kan berkembang terus hati-hati pak Gubi ini candu soalnya hahaha bikin orang ketagihan teman-teman terus saking ketagihan sampai banyak kayak gini pak hahaha nah ini ini fenomena teman-teman ini rahasia ya nanti 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 saya tanyakan ke Mas Topik bisa bilang ya atau tidak ya jadi gini bahwa Mas Topik itu disini itu kan disini hampir berapa jam sehari Kakar sampai jam 20 wah itu disini itu Mas Topik jadi awet muda dan selalu ceria hahaha karena apa karena tiap hari itu melihat ikan Gabi yang bagus-bagus semua teman-teman betul tidak iya hahaha bahagia karena selalu berada di tengah-tengah ikan Gabi yang cantik-cantik ya dan luar biasa apalagi prio pak gimana prio hahaha 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 oke ini ini ada kita kasih gift buat Yusof Gabi wah iya kita ada ada paket menarik pak ada yang pertama ini gelu jadi kita ada kaos kayak kaosnya ya pak wah luar biasa kita bahkan jadi keluarga apa ini berarti dapat kaosnya hahaha hahaha ini buat pak Yusof wah jreng jreng sama ya sama ya sama luar biasa kaos ijaman ini ya semasti ini teman-teman ya gift dari semasti ya bahwa ini kita dapat kaos ya kenapa pak ini HP wine hahaha betul ini salah satu kaos yang saya salah satu ya pak saya suka ada beberapa versi kaosnya iya kita tiap bulan bikin kita udah ada tiga ada grass AFR sama HBW oh dan itu bisa dibeli oleh umum ya bisa siap jadi kalau kalian pengen kaos seperti ini yang versi HBW AFR apa lagi mas bluegrass bluegrass nanti bisa langsung DM ya DM atau langsung di websitenya swasti swasti-spam.co.id itu bisa langsung belajar di situ di tokopedia shopee juga ada wah ada lagi pak masih ada wah apa lagi nih ini 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 pak tim ini 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 jenis ikan sultan ini teman-teman hahaha ikan sultan ini ini jenis apa mas lu nih lukubrayang tadi pak luar biasa ini dapat rezeki nombro teman-teman di sini bisa lihat-lihat ikan bagus malah pulang dapat ikan free teman-teman dari mas topik ya nah ini blonde yellow cobra wah terima kasih sekali ini ya mas ini juga yoba pakannya juga pak oh siap pakan ini produk pakan swasti farm teman-teman jadi ini untuk ikan gapi umuran berapa mas ini bisa dari starter dari anak-an yang tadi kalau di sini kan 15 hari itu kan full artemia ya ya mungkin di hari-hari kelima ke 10 kita udah kasih ini sampai dewasa kasih itu dan ini bisa dibeli teman-teman oleh umum ya ini yang nanti direview juga ini obat kita namanya MMC metal medial gomrah ini ampuh pak udah banyak yang pakai ini untuk pengobatan jamur dan bakteri velvet watchpot kuncup gedek-gedek sama pintrut pakai ini pak berarti untuk semua penyakit di ikan gapi bisa semuanya kalau penyakit luar pak ada bloating ada cacing kalamanus itu belum bisa untuk untuk yang di luar itu ya parasit untuk finrot terus gedek biasa sama wet spot siap mantap sekali teman-teman ubatnya dan ini ini nanti dicoba aja ya kebetulan pas bulan-bulan ini kan musim bedidih dingin ya kalau malam dingin siang panas iya nah biasanya gapikan pawan kena jamur bisa pakai ini nanti pemakaiannya itu per per 40 liter air itu 5 tetes itu nanti kalau untuk pengobatan dosisnya ditambah lagi jadi habis nipon kasih ini jadi untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan teman-teman kalau pengobatan nanti dosisnya tambahin lagi nah untuk teman-teman yang di rumah pelihara ikan gapi ada baiknya kalau tersedia obat ini teman-teman ya jadi begitu sakit kita nggak bingung ya karena sudah ada obat tersedia nah ada lagi nih pak wah ada lagi ini produk swasti juga pak ini ada untuk pembersih kaca kan biasa nih pertama gapi pasti bermasalah sama aquariumnya betul 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 ini ada dua obat yang pertama yang biru ini untuk membersih kaca jadi di bagian dalam biasanya kan ada garis-garis rak itu bisa dibersihkan pakai ini dioles saja pakai kuas atau pakai apa kain dioles saja 5-10 menit nanti baru dibosok dibilas yang merah yang merah untuk obat untuk membersih jambur kaca biasanya kalau habis nipon kecepatan air biasanya ada bercak bercak yang di luar kalau yang di dalam ini harus kosong belum kalau yang di luar masih ada ikannya tidak ini juga bisa dibeli di websitenya swasti teman-teman jadi ini untuk pembersih kaca baik untuk bagian luar maupun dalam mantap sekali jadi wah swasti ini udah pokoknya menyediakan kebutuhan teman-teman untuk farmnya di rumah untuk makanan ubat kaca semuanya ada nanti produknya bisa dilihat di sini ini ada produk ini teman-teman jadi stoknya banyak ya kita ada itu ada ini ada ini ada tablet ada lupatin ada metalmedical teman-teman terus di pinggok buat teman-teman yang pengen apa gua mah bersalin tadi tapi dengan yang bagus kemudian ada jaring juga jaring untuk seroan artemia juga ada ya ini yang tadi tadi semua sudah pak masukkan ke sini nah ini spesial buat Yusuf Kapi semoga bermanfaat ini untuk bisa jadi semangat baru untuk ketenak satunya jadi ini kita rejeki teman-teman yang begitu megahnya di sini ulangnya dapat oleh-oleh ya makasih sekali ya makasih siap kita mau keluar teman-teman jalannya kita keluarnya lewat pintu keluar nih pak 10 menit nah oke teman-teman ini tadi hasil jalan-jalan kita ke swastifam teman-teman dan kita dapat gift ini teman-teman nah sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita ke tempat yang lain ya nanti ke bidir-bidir top ya di Indonesia sampai jumpa lagi dan salam ngebro ciuuuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati